hai oke bro ya oke bro ya 15 juta 16 juta 16 juta bisa dong 16 juta bisa dong 16 juta bisa ya oke halo ya salobro halo kalian semuanya jadi kali ini kita bakal lanjutin lagi challenge trading kita ya diporek dari 5 juta target ke 20 juta dan ini adalah eh terakhir-terakhir ya kalau kita kemarin itu ada di 15 juta 800 dan harusnya ya kemarin karena nyampe ke 16 juta cuman karena tidak tercapai target kita ya karena pergerakan marketnya sangat-sangat cepat banget harusnya hari ini bisa ya harusnya hari ini bisa kemarin itu yang ke-33 trading yang ke-33 kemarin sekarang itu yang ke-34 hari yang ke-34 atau trading yang ke-34 untuk challenge di trading ini ya dari 5 juta ke 20 juta jadi satu bulan lebih 34 hari jadi kita bakalan coba lagi ya dan ini harusnya sih bisa ke 16 juta bro kemarin kita gagal di ya nyentuh harusnya target kemarin tuh sekarang nyampe di 16 juta ya saldonya cuman ya karena kan kalau belum nonton ditonton dulu itu pergerakannya cepat banget jadi kita coba untuk lanjutin lagi hari ini 800.000 3% aja bro ya untuk take profit dan stop lossnya di 3% 1 banding 1 15 juta 800 ditambah 3% 474.450-an dan ya 16 juta 274.000 16 juta 200 pun ya kalau misalkan susah untuk lebih ya kita take profit aja berarti untuk stop lossnya di mana dikurangi 450 artinya 15 juta 400 ribu untuk stop lossnya ketika saldo kita nyampe di 16 juta 200 ya kita take profit stop dan ketika saldo kita loss atau rugi di 15 juta 400 karena kan sama 450 untuk take profit dan stop lossnya kita stop loss di 15 juta 400 oke paham ya jadi kita bakal lanjutin aja sama aja metode sama strategi sama teknik sama indikator sama semuanya sama kita coba scalping lagi dengan nyari profit 3% aja ya 34 hari trading nyampe di 15 juta siap harusnya nyampe di 16 juta hari ini ya Oke Bro ah di Aude JPY karena kan ini gua trading siang BTW ya biasanya malem dan ini di sesi berarti masuk sesi Asia kita coba di JPY sebenernya nggak nggak begitu ini sih misalkan kita trading di air yang lain bikin aduh bawah ya dia udah keberkini misalkan kita eh siang malem gitu loh trading dimanapun sama aja bro kalau menurut gua ya sesi ya tidak begitu tidak begitulah tidak begitu berpengaruh kalau misalkan dia nembus ke bawah kita sel bisa ya persilangan di sini nih tadinya gua mau mau langsung sel di sini cuman kan ada support di sini bro jadi kita tunggu dulu sampai dia bener-bener nembus baru kita sel nah gitu oke di 16 juta 200 ya japan yen oke stop loss di 15 juta 400 take profit di 16 juta 200 kurang lebih ya tidak harus pas segitu sih sebagai patokan aja oke coba dong JPY kok gitu kalau misalkan dia naik lagi gua bakal entry lagi pokoknya maksimal gua buka posisi itu di empat kali ini kan baru satu kali Nah kalau misalkan dia naik lagi kita entry lagi maksimal empat kali tergantung kondisi situasi marketnya seperti apa ya bro ditunggu sampai kita kita take profit atau mungkin stop loss untuk hari ini ya mudah-mudahan profit rupanya sampai 16 juta lagi di oke dua kali ya maksimal empat kali entry nah guys ya udah mulai kenceng nih udah mulai udah mulai kenceng nih tadi hampir ke 16 juta bro tadi hampir ke 16 juta ya cuman sebentar oke kalau naik lagi kita entry lagi maksimal di empat kali udah bagus banget sih ya berkarya supportnya disini persilangan beberapa candle beris di bawah moving up range 7 yang kuning di bawah moving up range yang 10 yang hijau ya kita entry posisi share oke 16 juta 200 wah 200 ribu lagi berarti ya 200 ribu lagi bisa cepet nggak ya wah ini bahaya sih bro ini bahaya sih Bro dia naik lagi dan disini ada persilangan ulang ya semoga dia nggak 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 jadi gini nih ini kan jadi high nya ya ini 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 dia bikin lagi high kalau misalkan dia keberi ke atas kita bisa bangkrut bro ya kita bisa gagal sih tapi kalau dia mantul lagi ke bawah kita bisa profit ya kita bisa profit ntar ya gua coba sekali berarti berarti tiga kali ya maksimal gua di empat kali entry ya ntar kita rencananya berubah nih rencana kita gagal nih bro ya oke nah aduh aduh ntar bro sekali lagi Oke semoga ada 15.400.000 ya kita udah 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 ada di apa namanya stop loss di 15.400.000 nah 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 ini nih ya kalau misalkan dia nembus di high ini high ini high ini high ini high ini dia nemu selatas ke break ya gagal pasti naik pasti naik pasti naik bro gua hapus ini deh etet udah persilangan lagi ininya bro wah sudah persilangan ya disini ke atas aturannya disini kita buy aturannya disini kita buy ya aturannya kalau biasanya kan kita disini kalau posisi seperti ini kita buy bro kita buy bro ya alah aduh gagal men gagal men gagal bro 15.400.000 gagal 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 ya salah 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 susah banget sih 16.000.000 ya bro udah pasti sih susah sih bro wah kacau 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 waduh parah bro ah salah 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 bro salah bro ya 15.200.000 dong 15.200.000 bro bro nih bro ya kok gua disini entry ya bro ini disini entry kita nyampe sini di 16.000.000 ya 15.900.000 lebih hampir ke 16.000.000 disini dia retest lagi di area trendline yang high gini high gini high gini high gini dia ke break yaudah biasanya gua trading kan kayak gini pas posisi seperti ini baru kita disini bisa buy tapi gua disini ya salah 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 15.200.000 bro ya 15.200.000 aduh parah ya duh ini minggu ini kok gini banget sih bro ya minggu ini kemarin Senin Selasa profit profit tapi gak nyampe target profit sekarang udah kenceng banget tadi hampir 16.000.000 ya disini balik lagi aduh analisa kacau banget sih gua deh kacau banget sih bro ya selalu ya kalau misalkan hampir nyampe target itu ada aja gitu loh gangguan tapi yaudah bro ya gak apa-apa ya biar ada pelajaran lah ya aduh terlalu pede tadi terlalu yakin buat nyampe profit 16.000.000 akhirnya kita wah malah lebih lagi dari stop loss yang kita tadi tentukan di 14 eh 15.400.000 harusnya gua tahan kirain ya harusnya bener sih ketika seperti ini kondisi dia ke break disini kita buy gua tadi kecepatan disini entrynya bro ya ya itulah ya bro ya namanya juga ya gua 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 juga kan baru ya jadi tidak apa-apa yang penting kita yang penting kita lagi udah los yang penting kita ya los ya bro rubi gitu lah tuh kan aduh oke selalu gak apa-apa bro masih panjang berarti kita hari ini yang ke 34 ini kita los ya jadi gitu aja aduh lemes ya jadinya bro hari Rabu sekarang bener ya bener ya kalau misalkan disini kita buy ya udah bro udah bro sorry 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 ya jadi untuk hari ini kita stop loss cut loss di 15.200.000 kamis besok gua lanjutin lagi kamis besok kita lanjutin lagi pokoknya gua update tiap hari trading dari 5 juta ke 20 juta nya bro ya tidak apa-apa bro ya kita stop loss hari ini cut loss hari ini besok kita profit semoga 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 minggu ini gak tau kenapa agak berat bro ya ya terima kasih selamat malam sore siang pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax